Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah Kisah Saidina Umar menolak hadiah dari pasukan Dalam masa kepemimpinan halifah Umar bin Khotog, umat Islam merasakan betul makna penerapan prinsip-prinsip keadilan Setiap malam, Umar selalu berjaga-jaga, menapaki jalan dari rumah ke rumah di kota Madinah Tujuannya, memastikan keadaan rakyat Al-Faru, demikian julukannya, akan sangat khawatir bila ada satu saja warga yang dalam kondisi kelaparan atau ketakutan Namun, pada suatu malam justru hati Umar dilanda gundah Ia sedang berpikir dengan hati-hati, siapa di antara para panglima muslimin yang paling pantas memimpin penaklukan ahwas Wilayah yang dimaksud terbentang di sisi barat Persia Misi ini penting, khususnya dalam ikhtiar membuka jalan islamisasi ke timur Menjelang pagi, dalam benak halifah Umar muncul satu nama, Salamah bin Qais al-Asjai Sosok ini termasuk sahabat Rasulullah SAW yang gagah berani dalam berbagai pertempuran musyrikin Kegelisahan pun lenyap dari diri Al-Faru Kemudian, Umar menjadi imam sholat subuh di masjid seperti biasanya Usai sholat, sang halifah memanggil Salamah bin Qais al-Asjai agar maju ke hadapannya Selanjutnya, sang Amirul Muqminin juga berpesan kepadanya Di ahwas nanti, bila bertemu dengan kaum musyrikin, maka Salamah mesti mengajak mereka kepada Islam Bila mereka menerima, ajukanlah dua pilihan, yakni mereka tetap tinggal di desa setempat Atau menyertai pasukan Salamah untuk memerangi kaum kafir di Persia Jika memilih tinggal di kampung, mereka wajib membayar zakat serta tidak berhak menerima harta rampasan perang Jika mereka memilih turut berperang bersamamu, mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti tentaramu yang lain, ujar Umar Bagaimana bila para pemuka ahwas menolak Islam? Halifah Umar berpesan agar mereka lantas diwajibkan membayar pajak kepada pasukan muslim sebagai jaminan diri Mereka dibebaskan menganut kepercayaan masing-masing Dengan pajak tersebut, maka pasukan muslim wajib melindungi mereka dari diri musuh-musuh, utamanya rezim Persia Sang Halifah mengatakan, jangan sampai Salamah selaku pimpinan pasukan membebani kaum ahwas melampaui kemampuan mereka Jika mereka malah mengangkat senjata, barulah engkau perangi mereka, ucap Halifah Umar Saya siap dan sanggup, wahai Amirul Mukminin, jawab Salamah Sesudah itu, perasaan Umar pun jadi lega Ia lantas berdoa, semoga Allah memberikan kemenangan atas pihak muslimin Singkat kata, setelah melalui rute yang sangat berat, sampailah pasukan muslimin di daerah ahwas Selaku komandan, Salamah melaksanakan apa-apa yang telah diamanatkan oleh Halifah Umar Salamah menyeru kepada penduduk ahwas agar masuk Islam Namun, seruan itu segera mendapatkan penentangan Para pemuka dan penduduk ahwas menolak Islam Mereka pun tidak mau membayar pajak sebagai jaminan perlindungan dari pasukan muslim Para pemuka ahwas tampil dengan congkak di hadapan pasukan muslimin Jalan perang Dengan begitu, tidak ada pilihan bagi Salamah dan pasukan muslim Perang pun terjadi Baku tempur ini berlangsung dalam beberapa waktu Akhirnya, bala tentara Islam berhasil meredam perlawanan musuh Salamah bin Kais sebagai Panglima membagi-bagikan harta rampasan perang kepada para prajuritnya Ternyata, di antara harta tersebut, ada sebuah perhiasan yang sangat indah dan bernilai mahal Ia pun berencana mempersembahkan perhiasan tersebut khusus kepada halifah Umar Mengetahui rencana itu, para prajurit menyepakatinya Selain itu, ada perasaan bangga dari mereka karena akan dianggap memberikan persembahan terbaik ke Madinah Salamah lantas memerintahkan dua orang prajuritnya berangkat menuju Madinah Guna mengabarkan kemenangan pasukan atas kaum musyrik Ahwas Selain itu, para utusan itu juga hendak mempersembahkan sekotak perhiasan indah yang sudah diniatkan untuk halifah Umar Usai mengarungi perjalanan, tibalah kedua utusan Salamah ini di Madinah Tak kala ditemui, halifah Umar sedang membagi-bagikan langsung kebutuhan makan kaum fakir miskin Saat melihat dua orang utusan Salamah, halifah Umar beranjak dari tempatnya berdiri Ia menyalami dan mempersilahkan keduanya untuk menuju ke kediamannya Rumah sang Amirul Mukminin tidak berbeda daripada kebanyakan rumah penduduk Madinah Seperti yang kita harapkan, Alhamdulillah, pasukan muslimin menghadapi kaum Ahwas yang ternyata menolak Islam dan mengancam dengan senjata Pertempuran terjadi, dan berhasil kita menangkan, jawab seorang utusan Setelah itu, seorang duta yang lain mengeluarkan kotak yang berisi perhiasan hasil rampasan perang di Ahwas Dengan sopan, ia menyerahkan benda itu kepada sang halifah Di antara harta rampasan perang, kami menemukan sebuah perhiasan yang sangat indah Ini untuk Tuhan, katanya kepada Umar Salamah bin Kais menyuruh kami berdua untuk mengantarkan ini kepada Amirul Mukminin Bila perhiasan ini dibagikan kepada seluruh prajurit, tidak akan mencukupi karena jumlahnya hanya satu Sudilah kiranya Tuhan menerimanya, tutur salah satu utusan kepada halifah Begitu kotak tersebut dibuka, tampak sebuah perhiasan nan indah Benda yang terbuat dari emas murni itu terlihat cerah dan memantulkan cahaya berkilauan Bersikap tegas Namun, halifah Umar sama sekali gusar melihatnya Ia kemudian bangkit berdiri dan segera membanting kotak beserta isinya itu ke tanah Wajahnya merah padam menahan gejolak amarah dari dalam dadanya Apa kalian ingin menjerumuskanku ke dalam neraka Jahanam dengan benda ini? Segera bawa ini kembali ke ahwas agar dibagikan kepada seluruh prajurit Seru halifah Umar dengan nada tinggi Ingatlah kata-kata saya Bila sampai para prajurit bubar sebelum engkau berdua dan Salamah bin Kais membagikannya maka aku akan menghukum kalian Sambung Amirul Mukminin kemudian Segera, kedua utusan Salamah itu memohon diri meninggalkan kediaman sang halifah Mereka tidak pernah mengira bahwa Umar akan murka lantaran diberikan rampasan perang terbaik sebagai tanda perhormatan Mengertilah mereka bahwa halifah tidak mengharapkan apa-apa dari kemenangan pasukan muslim selain kebaikan untuk syiar Islam dan rakyat yang dipimpinnya Tidak ada kepentingan pribadi sang pemimpin Maka, sesampainya dua utusan itu di ahwas, Salamah bin Kais mendapatkan jawaban Umar Karena itu, Salamah segera membagi-bagikan perhiasan tersebut kepada seluruh pasukannya sebagai harta rampasan Itulah kisah Saidina Umar Semoga bermanfaat, jangan lupa sholat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton